Halo teman-teman semua dengan saya Vyas Lutfi di Devindo nah gimana kalian udah ngikutin semua tutorial sampai yang terakhir delete kalau udah kita sekarang akan coba-coba untuk pakai Riverport generator nah ini sebenarnya udah ada dokumentasi yang versi 2 jadi kalau kalian ke Riverport ini saya ke versi 1 aja nanti ke dock ini ada notif untuk preview versi 2 disini kalian bisa baca-baca lengkap banget jadi kalian bisa untuk pakai kode generator, pakai Flutterhook tapi kayaknya ini belum berfungsi yang jelas kalian bisa coba-coba disini atau baca-baca untuk itu project kita yang sebelumnya kita sebenarnya udah bikin Riverport tapi deklarasinya secara manual nah kayak ini sekarang kita coba untuk pakai generator nah untuk pakai generator berarti kita harus nginstall untuk Riverport generator kayaknya kemarin versi pertama kita udah nah ini kita udah install tapi untuk itu kita perlu bantuan si Linn Linn ini juga dibikin sama Remi jadi kalian bisa pakai ini untuk mempermudah project Riverport kalian jadi kalian bisa copy dan paste si custom Linn dan Riverport Linn ke sini dan Riverport generator udah ada kita cek Riverport Linnnya versinya udah terbaru atau belum kita cek disini dia versi 1.3 kita ganti dan paste dan kita save kita tunggu aja sampai mungkin karena kita pakai generator bawaan ini ini bakalan ada beberapa yang harus dibenerin nah tapi kalau ngelihat ini gak masalah jadi ya oke kita lanjut langsung aja untuk nge reformat atau apa ya istilahnya record atau clean up atau refactor lebih tepatnya refactor si repository maksudnya provider ini pakai si Riverport generator nah sebenernya karena kita case nya sederhana banget jadi ya ini gampang banget sih kayak kita coba untuk provider kalau kita baca dokumentasinya yang provider ini pakai generator tinggal ganti kayak gini kita coba disini yang barang ini untuk pakai referport generator kita define hampir sama kayak gini berarti langsung ke kelas kita copy aja ya ini biar lebih mudah kita paste may value kita ganti dengan barang provider nah seperti ini sorry ini harusnya value nya berarti value nya adalah si barang repository dan namanya adalah barang provider nah disini karena kita pakai lean ada suggestion nya harusnya tapi kok gak ada kita restart dulu aja ya mungkin gak ke generate nah oke udah beres berarti harusnya disini ada generator mungkin kita harus import dulu terus kita cek disini harusnya ada suggestion tapi gak muncul oke lah kita ketik manual jadi kalau kalian define seperti ini namanya nah kalian define ulang disini dengan huruf besar di depannya dan dibelakangnya harus ada ref nah return nya apa sama return nya yang ini kita paste kesini oke kita yang ini kita komen dulu aja dan kita hapus yang gak perlu ini error karena kita belum regenerate atau generator kita save kita rerun untuk generator nya klater nah ini run ini di video pertama kita udah ngelihat niat ini cara ngerun nya jadi kalian baca maksudnya lihat ulang aja si video pertama kita enter langsung kita tunggu ini ini saya lupa ini harus pakai generator G atau enggak nah tapi oh iya iya ini bener harus ada modul dot generator nah seperti ini kita taruh disini aja biar agak rapi dan kita rerun ini titik koma jangan lupa bakalan error kalau enggak ada titik koma nah mungkin kalau kalian lagi main-main ke generator nya kalian pakai watch ya kalau ini cuma sesekali ya kayak gini aja gak masalah ini udah ter-generate dan kita coba lihat disini error nya apa karena kita pakai river pot yang disini generator ini berarti disini agak berubah namanya ada barang provider nah seperti ini kita save nah state ini state ini juga bisa kita ubah kalau yang ini kan udah kita ubah berarti bisa kita hapus yang disini barang state kita coba ubah juga dan kita lihat dia pakai state notifier provider berarti kita cari state notifier provider nya kita copy aja cari langsung disini nah ini ketemu langsung caranya state notifier provider kayaknya yang notifier provider ini jujur saya gak hafal banget jadi kalau kita ngoding atau maksudnya lagi bikin project kalian gak harus hafal semuanya jadi hafalin aja mana yang kayaknya perlu atau ya sintak-sintak dasar untuk detailnya kayak gini kan karena library jadi gak perlu kalian hafal banget nah ini ada kayak gini penulisannya extend to dos oke kita coba hmm tapi ini state notifier bukan ini notifier provider untuk yang state notifier apakah ada generator nya hmm oke kalau yang ini gak ada ya ternyata dibaca dokumentasi kalau kita ubah ke yang sini harusnya bisa aja kita coba aja ya tapi yang original nya yang ini gak perlu kita ubah jadi kita komen aja disini lalu kita namain kelas barang list seperti ini aja extend sama persis barang list nah oke di dalamnya kita override with ini kan berarti return nya data coba kita lihat datanya adalah barang oke bisa kita copy and paste default nya adalah 0 ini barang ini kayaknya oh iya ini berupa default nya udah ada berarti gak perlu kita return 0 kayak gini kita hapus saja dan coba kita lihat ke referpot generator di stack overflow ada yang bikin dokumentasi yang enak banget nah kayak gini ini caranya untuk state provider oke nah ini return nya berarti bullet sama dengan bukan list barang tapi barang doang dan ini return nya barang oke seperti ini berarti ini override oke tinggal kita balik lagi ke sini kita pindahin fungsi untuk void nya disini fungsi void adalah future harusnya bisa langsung kita pindahin copy and paste disini get barangnya ini oh iya karena kita gak manggil disana oke kita coba si ini kita pindahin ke sini apakah ada masalah oke ref read bisa gak ya boleh gak ya untuk baca disini kita coba untuk generate kalau gak bisa berarti cara bacanya bukan kayak gini kita generate pulang oke river port kita belum import ternyata hmm oke kita import terus partnya juga nah ini kita define disini kita rerun oke ini berhasil dan kita cek gak ada error sebenarnya tapi kenapa masih ada merah disini kita coba lihat barang list hmm oke ini harus ada dolarnya oke barang ini pake cons oke ini mungkin read bisa oh iya bisa berarti ini tinggal reuse aja hmm oke barang ini defaultnya coba kita lihat untuk default callnya ini apakah ada oke coba lihat disini default call super oh iya oke ini ada cara untuk initial load nya berarti hampir sama kayak gini tapi untuk disini caranya adalah kita pake future ini list studio nya kita ganti dengan barang hmm seperti ini wait dan ini adalah load barang oke kita save ini hmm kita pake asinkronus disini tapi kita generate ulang aja sebenarnya secara set mata ya enggak enggak beda-beda jauh ya antara yang generator atau enggak tapi seenggaknya kalau kita pake generator itu mempermudah kita untuk menghindari adanya error kayak gitu nah ini mungkin karena ada ini ini berarti ini kita coba comment kita rerun void can be further because it return of future barang ini oke karena disini adalah void berarti barangnya ini adalah void wait harusnya bisa ini juga kita balikin oke enggak ada error tapi ini kita baca errornya kenapa otdispose kan biasanya hmm oke ini kita bisa atasin nanti sih kalau saya ketemu nanti saya bikin videonya cuma sekarang yang jelas ini generatornya bisa berarti harusnya kita udah bisa ganti-ganti yang di sini disini kita namain yang modulnya adalah barang list berarti di sini barang list ini jadi barang provider nah seperti ini barang list provider kita copy aja karena mostly we use this kita pakai ini dan kita paste kita paste oke kita run untuk yang ini saya pakai nah oke kita buat ut Rusia utuhan utuh utuh itu berarti nafa utuh 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 the file baru barang baru berarti kita coba untuk teh sosro minuman pemanis kita save Oke berjalan dengan baik terus ada teh pucuk iklannya ada ulat kita save ya kita cek list ya sama aja udah jalan dengan baik ini ketika kita cek list dua-duanya tiba-tiba ngesort Oke ini sebenarnya bab tapi oke lah nanti kita coba untuk benerin ini dan untuk generator sebenarnya apa ya istilahnya ini itu gampang mudah banget dan kalian nggak perlu ngafalin sintek-sintek yang tadi tapi tinggal baca aja dokumentasinya sebenarnya biasanya sebelum ada doknya ini saya nge-refer ke sini cara makanya jadi untuk yang provider yang tadinya gini jadi berubah kayak gini terus future kayak gini berubah kayak gini terus state yang ini kita di kita kerjain ini tadi tapi tadi kayaknya untuk default call-nya saya ada cara sendiri sih saya lupa tapi dari dokumentasi ternyata cara pakainya kayak gini jadi harusnya ngikutin kayak gini tapi kita coba tadi error jadi ya saya nggak bisa menjelasin lebih dalam karena dokumentasi ya kan kan dokumentasi istilahnya orang yang bikinnya jadi kita harus ngikutin lebih bagusnya Oke overall pindah ke generator ini sangat mudah tapi harusnya kalau kalian install link saya nggak tahu tadi kenapa linknya nggak nggak terinstall dengan bagus harusnya ketika kalian bikin kayak model kayak gini terus ininya salah nah ini ada sugestionnya ada sugestion di sini ini nanti bikin apa kayak gitu kalau terisal dengan bagus ini mungkin karena nggak ke coba kita custom linknya kita kita kasih versi mungkin gara-gara ini custom link kita copy kita paste Ayo kita save Atau harusnya di awal ini ada introduction cara pakai untuk si link-nya nah ini kalian kalau melihat cara pakainya kayak gini jadi kalau pakai linting otomatis kayak gini ini Riverport Snipset ini harusnya udah terinstall juga di saya pun via ya udah terinstall juga bukan yang ini tapi yang ini udah terinstall eh ya udah terinstall nggak ada tulisan install uninstall oke cuma ya itu nggak ada sugestionnya nanti kalau ketemu saya bikin video baru untuk ini ya harusnya saya biasanya di project saya yang sekarang itu ketika ngeklik Riverport nah ini Oh ya ini udah ketemu udah ada sugestionnya nah ini kalian bisa ngelihat mau pakai yang mana nih kalau pakai Riverport caranya kayak gini tinggal kayak gini namanya apa contoh Hai contoh Hai contoh Hai provider nah disini harusnya ada sugestion oke kita import dulu disini terus enggak ada coba nah tapi ada refnya harusnya tapi disini enggak ada jadi belum terinstall dengan bagus oke sekian mengenai ini eh apa istilahnya migrasi ke Riverport generator karena kita projectnya simple banget dan cuma Oh disini ada juga kalau disini berarti ya tinggal kita copy hampir sama dan paste kita first provider ini first provider f-nya gede dan ini balikin file ini balikin first implementation Oke tinggal gini aja ini bisa kita hapus sorry terhapus dan jangan lupa harus ada partnya ini ini part ini modul ini sesuai nama aplikasi nama file-nya ya ini modul berarti saya pakai modul ini kita import dulu jangan lupa dan kita save kita rerun again otomatis ada sebenarnya ini kalau kalian di video awal kan saya bikin kedua maksudnya saya bikin exclude-nya ini jadi enggak kelihatan generatornya jadi kalau kalian pengen ngelihat generatornya kayak gimana ini tinggal di uncomment aja ini kita lihat oh iya ini kita ubah provider Oke ini kita koan komen yang setting nanti bakalan kalian bisa melihat generatornya kita save ya seperti ini generator Riverport nya ini sangat mudah sekali daripada kalian ngetik satu-satu tapi disini kalian bisa baca untuk generator generator sebenarnya terserah kita jadi bukan benar-benar konsep yang di apa ya istilahnya diwajibkan jadi ini completely optional jadi kalau kalian suka silahkan pakai tapi kalau emang terbiasa dengan ngetik manual ya udah kalian manual aja nggak masalah juga dan sebenarnya masih banyak jadi kalau nanti di cash di kasus aplikasi ini kita nambah bakalan kita update juga mengenai kalau kita sekarang cuma belajar untuk provider dan state notifier nantinya ada family dan lain-lain itu mungkin kalau project ini berkembang kita bakalan bikin tutorial itu sekian dari saya see you kemudian